Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Andi Ayala Hakim Pada pertemuan minggu ke-8 segmen ke-2, kita akan membahas tentang isomorphisme Isomorphisme berasal dari dua kata, iso itu artinya sama, sedangkan morph itu artinya bentuk. Apa artinya? Kita mempunyai sebuah grup mineral, di mana salah satu unsur ataupun salah satu struktur dari mineral tersebut itu dapat digandikan oleh unsur ataupun senyawa yang lain Adanya proses penggantian ini sifatnya substitusi sehingga bisa terjadi proses penggantian baik oleh satu ataupun lebih unsur Fenomena ini biasanya ditunjukkan pada sebuah grup mineral yang mempunyai ukuran anion ataupun kation yang relatif sama, dan umumnya substitusi ini terjadi karena adanya hubungan struktur distal yang erat. Orang yang pertama kali menemukan teori isomorphisme adalah mid-sherly, di mana dia membuat kristal-kristal yang terdiri dari unsur-unsur fosfat dan arsenat yang bisa digantikan oleh NH4, baik itu untuk senyawa yang ada di awal ini maupun di senyawa yang kedua ini karena adanya kesamaan ukuran dari anion ataupun kationnya, maka substitusi ini bisa terjadi hasil difraksi sinar X juga menunjukkan kesamaan dari bentuk kristal, di mana isomorph itu disebut juga sebagai isostruktural, karena struktur dari mineral tersebut sama, ataupun juga isotipik group-group yang menunjukkan isomorph antara lain spinel, garnet, dan juga amphibol. Kita juga akan menjumpai beberapa grup mineral lain bisa membentuk isomorph, tetapi pada pembahasan kali ini kita akan fokus pada tiga grup ini saja. Yang pertama, kita akan melihat isomorphisme pada grup garnet dan juga grup spinel, di mana keduanya mempunyai sistem kristal yang sama, yaitu sistem kristal isometrik. Kita bisa lihat bahwa di atas ada mineral garnet yang disebut sebagai almandin, ataupun garnet yang kaya akan besi, di mana di bagian awal besi ini bisa digantikan dengan kalsium, sehingga awalnya kita mempunyai almandin, karena besi tergantikan oleh kalsium, maka kita akan melihat adanya mineral yang disebut sebagai grosular. Pada grup spinel, ada mineral spinel yang mempunyai komposisi magnesium aluminium 2 oksida, di mana magnesium dan aluminium ini bisa digantikan oleh besi, baik itu besi 2+, maupun besi 13. Sehingga hal ini membuat magnetif yang rumus kimianya adalah Fe3O4, bisa ditulis juga dalam Fe3+, Fe2+, O4. Karena adanya penggantian antara 1 atom Fe dengan 2 atom Fe. Isomorfisme pada grup mineral karbonat itu bisa terjadi pada beberapa mineral. Di sini kita lihat ada golongan aragonit, itu mempunyai sistem kristal ortorombik, yang kedua adalah golongan kalsit, yang mempunyai sistem kristal trigonal. Pada golongan aragonit yang mempunyai sistem kristal ortorombik, pertukaran ini bisa membentuk mineral antara lain witerit, selusit, strontianit, dan juga aragonit, di mana jari-jari kationnya itu mirip satu dengan yang lainnya. Sedangkan pada golongan kalsit, kita bisa melihat adanya penggantian unsur kalsium, magnesium, besi, seng, dan juga mangan untuk membentuk mineral yang disebut sebagai kalsit, rhodokrosit, siderit, smithsonit, dan juga magnesit. Ini adalah salah satu contoh substitusi yang bisa terjadi pada grup mineral karbonat. Isomorf itu bisa juga terjadi pada grup nitrat, seperti grup nitrat, sodium nitrat, ini isomorf dengan mineral kalsit, karena Na dan nitrogen ini mempunyai kesamaan ukuran, sehingga bisa digantikan dengan CaCO3. Ataupun KNO3 itu juga isomorf dengan aragonit, di mana aragonit dan kalsit itu mempunyai rumus kimia yang sama, yaitu CaCO3. Ada contoh isomorf yang lain, antara lain mineral yang disebut sebagai tantalit, yang merupakan mineral besi tantalum oksida, itu akan isomorf dengan mineral brukid, karena brukid ini ketika dituliskan dalam rumus kimianya, itu bisa berbentuk seperti ini, Ti, Ti2, O6, yang disederhanakan menjadi TiO2. Ion-ion logam dari tantalit dan juga brukid, itu berukuran hampir sama, dan semuanya menunjukkan 6 koordinasi dengan oksigen. Olivin adalah salah satu contoh mineral yang mempunyai sifat isomorfisme, di mana kita melihat di sini, magnesium dan besi itu bisa saling menggantikan satu sama lain. Ketika magnesium lebih dominan dibandingkan besi, N-membernya disebut sebagai forsterid, yang mempunyai rumus kimia MG2-SEO4. Tapi ketika besi lebih dominan dibandingkan magnesium, N-membernya disebut sebagai vialid, yang mempunyai rumus kimia Fe2-SEO4. Fialid dinamakan dari sebuah lokasi yang ada di samudera pasifik. Kemudian ini adalah endemik dari pohon faya. Kemudian forsterid itu dinamakan dari mineralogis yang berasal dari Inggris, yang bernama Adolarius Jacob Foster. Olivin, di mana proses menggantinya antara besi dan magnesium itu bisa menunjukkan proses substitusi pada temperatur yang ditentukan seperti ini. Ketika besi lebih dominan, maka temperatur pembentukannya akan lebih rendah. Tetapi ketika magnesium lebih dominan, maka temperatur pembentukan olivin itu jauh lebih tinggi dibandingkan temperatur pembentukan besi. Komposisinya bisa dinyatakan dalam forsterid ataupun vialid seperti ini, sehingga ketika kita ingin menyampaikan forsterid 85 vialid 15, artinya kita mempunyai 85% magnesium dan 15% vialid. Seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan pada materi isomorphisme. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.